Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sehat anak-anak ibu semua Semoga anak ibu tetap semangat pembelajaran jarak jauh Diadakan di rumahnya masing-masing Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi Nah, silakan pahami video pembelajaran berikut ini Intro Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran Perseta didik diharapkan dapat Yang pertama, menjelaskan pengertian komoditas ikan konsumsi Yang kedua, menjelaskan komoditas ikan konsumsi air tawar Baiklah, anak ibu semuanya Ibu akan menjelaskan komoditas ikan konsumsi Budidaya ikan yang dimasukkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan Sumber protein selain dari kegiatan penangkapan Yang pertama, ikan air tawar A. Ikan mas Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir seluruh Indonesia Ikan mas mempunyai sebutan berbeda di tiap daerah Seperti ikan mas tambro, mamasan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Ikan rayo atau ikan ame di daerah Sumatera Barat Ikan mas berbadan agak memanjang, pipi dan lunak Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras Seperti di pinggiran sungai atau danau B. Nila Nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudayakan di Indonesia Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietes lain yang dihasilkan antara lain Nila merah, nila gif, nila gesit dan nila nirwana Nila dapat dibudayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras dan sawah Bentuk badan nila pipi ke samping warna tubuh umumnya putih, kehitaman dan merah Sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah C. Lele Lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipi Mulutnya berada di ujung atau terminal Dengan empat pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar Lele mempunyai senjata yang ampuh dan berbisa Berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada Selain sebagai senjata, juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah D. Patin Ikan patin termasuk kelompok ikan, cat species Yang dapat hidup di perairan dengan kandung oksigen relatif rendah Warna tubuh ikan patin bahagian punggung ke abu-abuan atau ke biru-biruan Dan bahagian perut putih ke perak-perakan Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah Pada mulut patin terdapat dua pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai perabah Pada sirip punggung terdapat satu jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi Pada sirip juga terdapat satu jari-jari keras juga berubah menjadi patil E. Gurami Gurami digenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi Daging ikan gurami renyah dengan sedikit duri Gurami banyak dibudayakan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Sebutan ikan gurami beragam di setiap daerah yakni gurami atau gurami terdapat di Jawa Kalau atau kaloi terdapat di Sumatera dan kalau atau kaloi terdapat di Kalimantan Gurami termasuk jenis ikan omnivora, pemakan, tumbuhan, dan daging Demikianlah penyampaian materi kita pada pagi ini Atas perhatian anak ibu semuanya Ibu ucakan terima kasih Ibu akhiri Wabilai Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh